Pemirsa kita ke berita cooling system Pilkada Damai Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja pada Senin 16 September melaksanakan silaturahmi dengan paguyuban motor dalam rangka sukseskan Pilkada tahun 2024 Kapolres mengajak komunitas motor untuk menjadi pelopor dalam tertib berlalu lintas dan berkomitmen bersama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Dalam acara ini Kapolres berkesempatan melepas komunitas Savetir Reading dan dilanjutkan dengan keperumahan warga untuk bersilahaturahmi Di lokasi ini Kapolres bersama komunitas motor melakukan himbawan cooling system Pilkada Damai Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial peralatan ibadah dan pendidikan LPQ Atayid Tiba serta peresmian pemasangan pelang nama lembaga ini Dalam sambutannya AKBP Ronald meminta komunitas motor ini untuk turut mensukseskan Pilkada 2024 Kapolres mengajak para biker menjadi pioner dan contoh bagi para pengguna jalan lainnya dalam tertib berlalu lintas Ia meminta kepada anggota komunitas motor untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan keamanan di Kabupaten Kampar Masyarakat Kampar agar bisa mengetahui bahwa dalam Pilkada ini ada momen-momen seperti kampanye yang membutuhkan mobilisasi dan penggunaan kendaraan agar tertib berlalu lintas gunanya tentunya untuk yang bersangkutan sendiri yang mengikuti kampanye Inilah harapan-harapan saya kepada rekan-rekan yang nantinya bisa menyebarkan ke minimal keluarganya